Tim Nasional Perancis meraih kemenangan pada match day kedua babak penyisihan grup D Piala Dunia. Pada laga itu, Squad Le Bleu berhasil mengalahkan Denmark dengan keunggulan tipis 2-1. Kemenangan ini membuat Perancis jadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar. Artinya, mereka berhasil mematahkan kutukan juara bertahan di Piala Dunia yang selalu bugur di fase grup. Catanggo coba merangkum pembuktian tim Nasional Perancis sebagai berikut. Keputusan Aneh Didier Deskamp Tim Nasional Perancis tergabung dalam grup D pada perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar. Squad Le Bleu tergabung bersama Tunisia, Australia, dan Denmark. Bisa dibilang, grup ini tergolong mudah untuk tim Nasional Perancis yang punya squad mentereng. Namun langkah mereka ternyata dinilai nggak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, squad tasuhan di Didier Deskamp ini diterpas rangkaian badai cedera. Mereka pun sudah dipastikan tanpa diperkuat oleh pemain yang jadi andalan di Piala Dunia 2018. Mulai dari Paul Pogba, personal Kim Pebe, sampai pemain yang selalu murah senyum yakni Ngo Lokante. Ketiga pemain ini sudah menderita cedera jauh sebelum Piala Dunia Qatar dimulai. Selain yang disebut tadi, mereka juga kehilangan sang keeper yakni Mike Mignot yang juga turut cedera. Nggak cuma sampai di situ, kesialan Perancis juga berlanjut di mana Karim Benzema juga ikut absen. Pemain yang baru saja meraih Ballon d'Or itu memang sedang tampil gacor bersama squad Le Bleu. Belum lagi Christopher Nkunku yang cedera saat menjalani sesi latihan. Mirisnya lagi sang pelatih Didier Deskamp juga membuat keputusan aneh saat mengalami krisis pemain. Sebab saat itu dia berani nggak mencari pengganti Benzema yang sedang mengalami cedera. Ex-pelatih Juventus itu mengaku yakin dan nggak sedikit pun khawatir dengan squadnya saat ini. Diragukan lolos ke babak 16 besar Dengan kondisi tersebut, wajar kalau banyak yang menganggap kalau Perancis nggak akan lolos ke babak 16 besar. Apalagi setelah Piala Dunia 2018 mereka punya performa yang pasang surut. Termasuk performa mereka di Piala Euro 2020 yang lalu. Pada perhelatan tersebut, Kylian Bape dan kawan-kawan harus tersingkir di babak 16 besar setelah berhasil dikalahkan oleh Swiss. Sang pelatih Didier Deskamp mengaku sakit hati atas kekalahan tersebut. Dia bilang kalau penampilan anak asuhnya saat itu memang sedang nggak berada di level terbaiknya. Walaupun begitu, mereka sempat meraih gelar juara pada Liga Negara 2021 yang lalu. Di laga final, squad Le Bleu berhasil mengalahkan Spanyol dengan keunggulan tipis 2-1. Sayangnya, sejak saat itu performa mereka kembali anjlok dan kurang tampil dengan konsisten. Bahkan di Liga Negara musim ini, mereka nyaris terdegradasi setelah cuma bisa menempati urutan ketiga. Dari enam penampilan yang dijalani, squad Le Bleu cuma bisa memenangkan satu laga saja. Mereka pun kini duduk di peringkat ketiga dengan baru mengemas lima poin. Pembuktian Timnas Perancis Walaupun sempat miragukan lolos, Timnas Perancis membuktikan kualitasnya pada fase grup Piala Dunia 2022. Di laga pertama, mereka berhasil mengalahkan Australia dengan skor telak 4-1. Perancis sempat tertinggal lebih dulu lewat Craig Goodwin pada menit sembilan pertandingan. Beruntung, squad Le Bleu mampu membalikan keadaan saat memasuki menit ke-32. Saat itu, Perancis berhasil mencetak dua gol lewat Adrien Rabiot dan juga Olivier Giroud. Di babak kedua, Giroud kembali mencetak satu gol tambahan di menit ke-71. Berikutnya, Perancis menutup pesta golnya lewat sumbangan satu gol dari Kylian Mbappe. Menariknya, tambahan dua gol Giroud ini membuatnya mencetakkan rekor yang cemerlang. Bomber AC Milan ini sudah mencetak 51 gol selama berseragam squad Le Bleu. Artinya, Giroud mampu menyamai torehan rekor dari legenda timnas Perancis yakni Thierry Ongry. Walaupun menang besar, sang pelatih Didier Deschamps mengaku belum cukup puas. Menurut pelatih berusia 54 tahun ini, anak asuhnya bisa mencetak lebih dari empat gol. Pasalnya, Deschamps menilai para pemain Le Bleu tampil apik dan juga cukup disiplin. Berikutnya, di pertandingan kedua, Perancis juga kembali menang dengan berhasil mengalahkan Denmark 2-1. Dua gol Perancis dicetak lewat Breis dari Kylian Mbappe di menit ke-61 dan 86. Sedangkan gol sematawa yang timnas Denmark dicetak lewat Andreas Christensen di menit ke-65. Dengan kemenangan ini, Perancis jadi tim pertama yang dipastikan lolos ke babak 16 besar. Di sisi lain, pelatih timnas Denmark yakni Kasper Humlen gak mau berlarut-larut dalam kekalahan. Dia pun masih tetap mengusung target besar yakni bisa lolos ke babak 16 besar. Artinya, Humlen akan mati-matian untuk memenangkan di laga terakhirnya menghadapi Australia. Keberhasilan Perancis lolos ke babak 16 besar salah satunya disebabkan dari penampilan apik dari Kylian Mbappe. Selain mencetak dua gol, Mbappe juga mampu catatkan pencapaian yang apik. Bomber berusia 23 tahun ini sebelumnya sempat menyamai torehan gol dari Lionel Messi di Piala Dunia yang mencetak tujuh gol. Namun pencapaian itu cuma bertahan selama beberapa jam saja. Sebab di laga menghadapi Meksiko, La Pulga sukses mencetak satu gol. Walaupun begitu, Mbappe sendiri berpeluang memecahkan rekor yang lainnya di timnas Perancis. Mulai dari rekor Olivier Giroud yang saat ini jadi top skor sementara Perancis, sampai top skor sepanjang sejarah di Piala Dunia yang saat ini masih dipegang oleh Miroslav Klose. Rekor ini cukup bisa dilewati karena mengingat Mbappe baru berusia 23 tahun. Apalagi di usia mudanya itu, Mbappe sudah berhasil menjuarai Piala Dunia di tahun 2018. Keheran penampilan apiknya itu membuat dirinya mendapatkan pujian dari DDR Deskamp. Dikutip dari media Epi News, Deskamp mengatakan Mbappe sebagai pemain yang luar biasa. Dia juga menyebut kalau mantan bintang AS Monaco ini sebagai pemain pembeda di dalam squad. Deskamp juga membeberkan hasrat besar Mbappe di Piala Dunia 2022 kali ini. Eks Platy Marse itu bilang kalau Mbappe kembali ingin memenangkan trofi Piala Dunia yang keduanya. Berhasil patahkan kutukan Setelah dipastikan lolos dengan dua kali menang secara berturut-turut, Prancis juga mematahkan kutukan juara bertahan. Seperti diketahui, kutukan ini sebelumnya bertahan selama tiga edisi yang berbeda. Mulai dari Italia di tahun 2010, Spanyol di tahun 2014, dan yang terbaru tim Nas Jerman di tahun 2018. Pada Piala Dunia edisi kali itu, squad Panzer harus angkat kopar lebih cepat. Mirisnya lagi, mereka saat itu berhasil disingkirkan oleh tim dari Asia yakni Korea Selatan. Lolosnya Prancis ini sudah jauh-jauh hari diprediksi oleh pengamat sepak bola Indonesia bernama Tommy Welly. Sebelumnya, Bung Toewel sudah sangat yakin kalau squad Le Bleu berhasil memutus kutukan juara bertahan. Asalnya, dia menilai Prancis bergabung dalam grup yang nggak begitu sulit. Bung Toewel bahkan memprediksi kalau tim Nas Prancis bisa melewati fase grup dengan hasil yang sempurna. Apalagi di laga terakhirnya, mereka akan berhadapan dengan Tunisia. Dalam dua pertandingan terakhir, Tunisia belum meraih satupun kemenangan. Bahkan di laga terbarunya, mereka berhasil dipermalukan oleh Australia dengan skor tipis 0-1. Itulah ulasan pembuktian tim Nasional Prancis. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa menuruskan kutukan tersebut sampai kembali mengangkat trofi juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!